Hai teman-teman dunia Athera kembali lagi bersama saya Hero Athera hari ini spesial karena saya tidak melakukan perjalanan jadi hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua perbedaan konsep pendakian dari konvensional dengan ultralight saya akan memperlihatkan biasanya bed suit yang saya bawa ketika saya menggunakan pola ultralight dan pola konvensional dan di sebelah kanan saya ini adalah yang menggunakan konsep konvensional nanti akan saya buka isi dalam teril ini dan apa-apa saja yang saya bawa di konsep konvensional dan di sebelah kiri saya ada konsep menggunakan ultralight oke apa sih sebagai ketat pengantar aja ya apa sih bedanya aku terhadap dengan konvensional sebetulnya isi didalamnya itu sama tidak ada bedanya kita tetap sama tetap tidak meninggalkan seperti itu sendiri tapi bagaimana itu konsep itu bisa bernyaman dan bermudah kita jika di konvensional kita mengubah matelas yang besar maka di utralight kita bisa membawa matelas yang lebih kecil dan dingin tapi tidak mengurangi safety itu sendiri dan menurut saya di utralight kita lebih menikmati perjalanan lebih santai dan tenang dan pungu juga tidak terasa sakit karena beban yang kita bawa itu biasanya kurang dari 10 kg sedangkan di konvensional itu biasanya di atas 10 kg oke tanpa memperlambat pencapaan pencapaan selanjutnya saya mencoba untuk buka di isi keril dari konvensional dulu atau selesai sama buka sama-sama saya buka nanti kita mulai dari atas dari atas ini juga saya buka juga dari terlebih ini ada headlamp headlamp ini bisa bisa dipakai charger ring warping bisa ini dari konvensional kemudian saya bawa dari utralight ini kecil dari aja hanya berapa pohon nggak sangat jauh perbedaannya kecilnya oh iya ini menggunakan baterai ABC A2 di ringan dan bisa terang juga biasa saya gunakan selanjutnya kita buka dari tracking pole kalau dari perusahaan saya menggunakannya agar kalau dari utralight saya menggunakan baterai terakhir sebenarnya kurang lebih fungsinya kurang lebih hanya saja ini masih menggunakan di putar untuk menginya kalau ini untuk skrutnya tinggal ketarik pinnya kalau yang agar ini biasa juga saya gunakan di utralight juga gunakan di utralight kalau di utralight ini selain melopong hukum saya gunakan hukum dan jadikan trapten trapten yang ini nanti akan saya jelaskan ini fungsi dari ini sendiri dan ini sendiri ini kurang lebih sama tidak ada bedanya menurut saya kurang lebih fungsinya sama selanjutnya tadahan air biasanya saya itu suka po air ya air yang ada di sekitar kaki bukit atau gunung yang kita daki atau tempat-tempat yang kita mencari saya lebih suka membawa air yang memang dari hutan itu sendiri daripada saya beli air mineral di tempat-tempat warung-warung gitu mana bisa menambah plastik ini bagi plastik kalau di komisional saya bisa bawa jadikan 5 liter tapi kalau datuk terakhir saya bawa jadikan lipat biasanya saya pakai di komisional juga bisa ini biasanya fungsinya sama untuk menggunakan air nah ini biasanya saya bawa juga kalau saya lagi berpergian ini sama-sama bisa di ultralight modul air atau gunung ini filter air ini sama-sama saya bawa biasanya ini jarang tertinggal karena ini untuk menggunakan filter air biasanya saya bawa di ultralight dan gunung juga terus sampai lagi coaking sistem ini gas ini kompor ini nesting ini ini pisaunya ini yang dia di kompornya saya menggunakan tombol bunga untuk di kompornya ini nestingnya biasanya saya untuk kirinya saya pakai tas dengan tutupnya ini biasanya saya gunakan untuk memotong atas jalan itu ini multifungsi bisa berfungsi dari Aiger kita singkatkan dulu yang untuk konvensionalnya ini dari ultralight ultralight saya menggunakan kopinya saya beli tusung sapu ini sudah komplit ini gaskan nester saya pakai gaskan nester pakai bokeh insert yang ini nesting yang kecil saya yang soro hantu dan saya yang tidak perlu kandung sendiri saya melakukan dan seperti ini kita memasak sangat simpel dan praktis biasanya saya kalau angin kencang saya menggunakan wind seal ini kalau hujannya atau anginnya gitu kencang saya saya tidak memasaknya datang untuk memasak saya melakukan untuk mengasak dan mengasak saya tidak mengasak saya tidak mengasak sepertinya saya tidak mengasak untuk mengasak ini saya menggunakan fungsi untuk tempat masalah terbaik bisa menggunakan nesting saya soalnya sleeping bed kalau dari kompensional saya menggunakan biasa seperti ini kalau dari kompensional saya oh ya ini masih menggunakan bahan polar ini bahan-bahan kalau dari utama saya menggunakan jino-cam dari biang-gitul ini saya mencari-cari sudah menggunakan bulu angsa ini nggak bisa dikompres sudah saya kompreskan ini bentuknya ketika tidak dikompres ini bisa kita kompres jadi lebih kecil ini jauh lebih besar ini hukuman maksimumnya seperti ini bisa dikompres lagi jadi lebih kecil selanjutnya handuk handuk ini double saya bisa digunakan di utralight juga saya gunakan di kompensional juga punya kecil lupas untuk saya selanjutnya silter silter dari utralight saya saya biasanya menggunakan trapen dari utara misalnya smaltern ini satu persop nah biasa mendirikannya dengan mengatakan krimpol sangat mudah dan nyaman untuk saya yang suka sudah sendiri dan ringan sedangkan di konvensional saya menggunakan Eger Syrah satu persop di beratnya ini cuma dua-duanya sudah bakatpun nah ini double layar ini dengan bahan-bahan dari biasa bagusnya menurut saya ini jadi bagus ujang pun tidak tembus kita sedikit kita sedikitkan dulu jadi lupa saya masuk ke dalam tas kita beralih ke tepat balik matras matras kalau untuk di utralight saya menggunakan sleeping pad atau bak kasur tiup dari sumber outdoor misalnya ringan sekali kecil sedangkan juga benar-benar saya masih menggunakan matras biasa matras ini pengguna digunakan sangat beda sekali oke ini lebih empuk untuk saya lebih nyenyak sampai matras angin ini matras biasa matras biasa sebelum oke ini di sini ketemu selanjutnya air air biasa di perjalanan saya suka minum bali botol masih sesuai kita membawa yang besar disini disiapkan di saya menggunakan plastik seperti ini murah nyaman kecil dan tidak berbeda produsional saya menggunakan niger 10 liter cukup biasanya untuk saya sampai di becah sama ini juga di ini dari kecil ini 807 oke selanjutnya adalah bahagia pas ternyata masyarakat sesuai menggunakan ini keryl aja kimus ini lumayan berat 1 kilo 1 kilo peratnya jadi dia sudah menggunakan trend ini juga enak mau berat membawa dari Ini semartan Kenyan dan kecil Lingkas Nah itu dia teman-teman dari saya Tentang ultrale itu sendiri Dan komosional Dan itu biasanya saya bawa Di pola-pola perjalanan saya Untuk P3K memang gak saya masukkan Itu biasanya saya bawa Masih saya bawa di Setiap tempatnya saya Di modi ya funcional dokter like Dan juga di Motor like sama yang masional Saya bawa pakaian juga Saya biasanya bawa dua pakaian Satu pakaian untuk berganti Satu untuk pakaian untuk malam Satu untuk pakaian untuk malam Satu untuk di perjalanan Biasanya cuma dua-dua Jadi sentang saya bawa lebih Dan alat electronic lainnya Bisa saya bawa cuma powerbank Sama handphone Sama lampu tenda Sama kamera yang lagi di rekam sekarang Jadi Itu gambaran kecil Konsep ultraleight dan fungional Menurut saya Mungkin Sini nanti Ada teman-teman yang Sudah lama berkizbul Dan menurut pengalaman Beri masukan dan komentar Yang saya sampaikan ini Ada yang kurang atau Perlebihan Semoga ini dapat menginspirasi Kawan-kawan dalam Berkegiatan di alam Berkegiatan di alam Bebas Tetap Juga safety Dan jangan abaikan Kesalahan-kesalahan kecil Sekian dari saya Selamat menikmati Selamat menikmati